Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu tidak ada satupun orang NU, tidak ada NU itu mau digencet, mau ditindas, mau diinjek, tetap dia lebih mementingkan kecintaan kepada negara ini Dan ini semua adalah ajaran Rasulullah Ini semua ajaran Rasulullah Jadi kalau ada ustadz yang biasanya gemar mengusung hilafah-hilafah itu namanya Felix Yau itu Yang mengatakan bahwa bela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama Islam itu Menurut saya yang hajinya kurang jauh lah, kitabnya kurang tebel lah, kurang lebih begitu Karena Rasulullah berperang ketika menguasai Madinah itu adalah dalam rangka membela tanah air Bukan perang agama Bapak Ibu sekalian Buktinya apa? Rasulullah juga mewajibkan perang itu untuk diikut sertakan orang-orang Yahudi dan orang Kristen Bahkan salah satu korban perang Uhud itu orang Yahudi Bapak Ibu sekalian Mengapa piagam Madinah itu dibuat? Karena daunnya kanjeng Nabi Bahwa semua manusia apapun sukunya, apapun imannya Semua itu memiliki harga diri yang sama Bapak Ibu sekalian Saya sebagai tenaga ahli Pencegahan, radikalisme, ekstremisme, terorisme Jadi kalau saya tadi Di koran-koran disebut sebagai tenaga ahli kapolri Bukan, saya tenaga ahli Mabes Polri yang biasa melekat ke Densus 88 Yang ngurusin teroris-teroris Teroris ditangkep, setelah ditangkep diperiksa Nah itu, saya terlibat di situ Teroris ingin disadarkan, saya terlibat di situ Makanya kalau saya mengatakan bahwa Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu Tidak ada satupun orang NU Tidak ada Tidak ada satupun orang dari kader NU Saya pastikan Karena saya tahu persis datanya Makanya saya sering katakan 99,9 persen yang ditangkap oleh Densus 88 Dari tahun 2000 sampai 2023 ini jumlahnya 2.141 orang 99 persen dari jumlah itu adalah Penganut faham Wahabi Salafi Nah ini Sering saya dilawan Gak mungkin Wahabi Salafi jadi teroris Ngerokok aja diharamkan Yang membahayakan diri sendiri saja diharamkan Apalagi membahayakan orang lain Nah ini kan urusan rokok Tapi kalau urusan untuk mengkafir-kafirkan orang Kan mereka ahlinya Nah ini kemudian yang membuat mereka itu Menghalalkan darah orang lain yang berbeda Karena ada satu ajaran yang ada di mereka Ini mohon maaf saya langsung aja ya Langsung ngegas aja Saya agak sedikit serius kalau ini Saya gak bisa ngelucu soalnya memang Kecuali saya bisa bahasa Jawa mungkin Mohon maaf Ini Gus Amak tadi Ini yang paling banyak musuhnya Jadi Ada satu ajaran dari kelompok Wahabi Salafi ini Menggunakan konsep namanya Al-Wala'wal Barok Al-Wala'wal Barok ini yang dipakai oleh mereka Versinya seorang ulama Saudi Namanya Muhammad Said Al-Kohtoni Nama kitabnya itu Al-Wala'wal Barok Fil Islam Nah Kitab inilah yang dijadikan Rujukan oleh seluruh teroris Di seluruh dunia ini pakai ini Termasuk di Indonesia Nah ini juga yang dipakai oleh kalangan Wahabi Salafi itu Di tengah-tengah masyarakat ini Jadi kalangan Nahdien seperti sampean-sampean-sampean ini Ini dikatakan sebagai orang yang keluar dari Islam Dan darahnya halal dihalalkan Meskipun sesama Islam Makanya mereka enteng aja Ngebom mall, ngebom pasar, ngebom terminal Mereka enteng aja Karena sampean ini semua Ini dianggap bukan orang Islam Karena berbeda dengan mereka Nah Kelompok teroris ini Semua ingin menguasai negara ini Ingin menggugurkan negara ini Sehingga bisa dikuasai oleh mereka Nah Kalau ingin menguasai negara ini Satu kuncinya Pak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Kuncinya satu Kalau ingin menguasai negara ini Satu hal yang harus ditumbangkan Lebih dulu itu adalah Satu lembaga yang sampean-sampean semua ini Ada di dalamnya Namanya Nahdlatul Ulama Makanya kelompok-kelompok ini Hari ini masuk ke kampung-kampung Supaya menggerus Menguasai sampean-sampean semua Untuk memecah belah Nahdlatul Ulama Nah kelompok ini yang paling rajin hari ini Di tengah-tengah kampung itu Nah di daerah Mojokerto Sampai ke Mataraman ini Ada gerakan dari kelompok Wahabi ini Ibu-ibunya keliling kampung Masuk ke rumah-rumah Mungkin mudah-mudahan di bangsal belum ada Sudah ada Mudah-mudahan belum ada Tapi kalau pun ada Ya mohon maaf Sampean ajak diskusi atau kalau enggak Jangan buka pintunya Karena ini akan mengajari sampean Untuk mengharamkan orang lain Dan mengkafirkan orang lain Yang berbeda dengan mereka Sampean ini kan sering maulidan Sampean senang bikir Kadang-kadang ngadain haul Ngadain tahlilan dan sebagainya Nah ini dianggap Perbuatan-perbuatan bid'ah oleh mereka Sehingga akhirnya jenengan semua ini Akan dikafirkan Karena dianggap sebagai ahlul bid'ah Nah teroris yang ditangkap oleh Densus itu Rata-rata punya paham seperti itu Dari 2141 Itu hanya enam yang bukan penganut Wahabi Ini bapak-bapak ibu sekalian Para Gus, para Kiai Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pegangan kita Hanya ada enam yang bukan penganut Wahabi Empat anggota FPI Empat anggota FPI Namanya kelompok Hussein Hasni Dia merakit bom di Bekasi dan Condep Karena tidak terima Habib Rizik ditangkap Lalu dia punya keinginan untuk meledakkan bom di Jakarta Ini ditangkap oleh Densus Yang satu penganut Katolik Namanya Fernando Dia meledakkan bom di Serpong Mall Yang diledakkan karena ingin memeras pemilik mall dengan bitcoin Uang virtual Lalu kemudian yang keenam adalah John Sondang Siagian Ini teroris yang ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna Karena dia benci dengan polisi Nah enam orang ini yang bukan Wahabi Selebihnya Selebihnya Di TV-TV Tapi kesannya menyejukkan Ini mereka sebenarnya adalah pembuka pintu saja Pembuka pintu supaya Sampian masuk Seolah-olah sejuk Setelah di dalam Sampian akan diajari Untuk menanamkan kebencian kepada orang yang berbeda Dan diajarkan untuk Klaim-klaim kebenaran Bahwa kebenaran hanya milik mereka Kesalahan pasti milik orang yang berbeda Nah yang jadi sasaran utama itu adalah Ajaran-ajaran dari ulama-ulama NU Sasaran mereka adalah ingin menumbangkan NU Karena NU ini dianggap penting di negara ini Ini ada orang Barat Bapak Ibu sekalian Orang Barat mengatakan Namanya Phil Caruso mengatakan Kalau NU ini tumbang Pancasila juga akan ikut tumbang Ini kata Phil Caruso ini Mengapa demikian Karena NU adalah organisasi terbesar di Indonesia Yang mengajarkan kepada anggota dan pemeluk ajaran dari ulama NU Untuk siap berdampingan dengan orang-orang yang berbeda Hanya NU Ini mohon maaf Ada organisasi yang kadang-kadang gerah bertetangga dengan kita Kita dikatakan sebagai kurafat Ini syirik dan sebagainya NU tidak pernah gelisah oleh itu Di Madura itu Di Madura Saya aslinya Madurai Di Madura itu di tiap kecamatan itu ada Cina Yang tinggal di kecamatan dan jadi pedagang beras Ini di tiap kecamatan ada di Madura itu Termasuk di kecamatan saya Di Galis Di Tanah Merah Di Kuanyar dan sebagainya Di daerah Bangkalan apalagi Nah Ini menunjukkan bahwa ketika NU mengakar kuat di suatu daerah Maka orang NU itu tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain Bahkan di Bangkalan itu Penjual nasi yang paling terkenal itu Penjual makanan paling terkenal itu Cina Dan tidak beragama Islam Namanya Nyaleti Thank you guys Itu yang belia Kita-kita Orang-orang Islam Artinya Orang Islam itu tidak pernah sibuk menghitung dosa Orang-orang NU itu tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain Kurang lebih seperti itu Nah Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi penting di negara kita ini Kemudian yang kedua Kata Phil Caruso NU tidak pernah menghianati negaranya sendiri Ini tolong tepuk tangan buat NU Secara sejarah Secara sejarah NU tidak pernah menjadi pemberontak disini Tidak pernah Nah kemudian Pasca kemerdekaan misalnya Ada salah seorang penandatangan Sumpah Pemuda Ini adik-adik sekalian yang masih sekolah ya Sumpah Pemuda itu ada salah seorang penandatangannya namanya Kartos Wiryo Pasca kemerdekaan Kartos Wiryo ini kecewa karena tidak diberi jabatan yang empuk Yang strategis oleh Presiden Soekarno Lalu dia memproklamirkan negara sendiri di Tasik Malaya Namanya negara Islam Indonesia NII Nah pondok pesantren Al-Zaitun itulah penganut NII ini Makanya saya setuju kalau Al-Zaitun itu bubarin aja Ini kelompok gak bener ini Dan karena kepentingan-kepentingan politik Makanya Al-Zaitun itu dari sejak zaman Suwarto sampai sekarang itu ada yang menyara Meskipun ajarannya ya kayak gitu Dia Indonesia Raya dirubah-rubah Ajan juga dia menggunakan ajan sendiri yang modelnya sendiri Sholat juga perempuan dan laki-laki itu Bahkan sekarang ada imam perempuan yang ditunjuk Bahkan makmumnya laki-laki Ini menyalahi norma-norma yang sudah berlaku dalam keputusan-keputusan tafsir Secara umum dari ulama-ulama masyur Nah ini kemudian yang membuat dan kemarin menyajikan lagunya orang Yahudi Salim Alehem Ini kan sebenarnya sudah mencampur adukkan berbagai ajaran Yang di dalam dunia akademis disebut dengan sinkretis Ini gak boleh ini Makanya Al-Zaitun ini mudah-mudahan cepat dibubarin oleh pemerintah Dan kalau infonya izin dari kemenak seharusnya habis tahun ini Nah kita minta kader-kader NU, muslimat, fatayat semua Karena di dalam ini banyak kasus pelecehan seksual, perampasan tanah rakyat dan sebagainya dari Al-Zaitun ini Mari kita dorong kemenak untuk tidak memperpanjang izinnya Kita harus bergerak bersama Supaya kemenak berani kalau didukung oleh kita-kita semua Ini bocorannya ini Karena kebetulan Gusman ini, menteri agamanya itu orang kita Dorong keberanian untuk tidak memperpanjang izinnya Nah NII inilah kemudian yang memberontak di mana-mana Membentuk pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Karmuzakar, di Kalimantan Selatan dan sebagainya Mereka memberontak kepada negaranya sendiri PKI, ya demikian juga Yang diburu, yang dibunuh, yang dibantai Ulama-ulama NO Santri-santri NO Di berbagai daerah, di daerah Mataraman, di daerah Jawa Tengah bagian Selatan Ini semua ulama NO yang diuber-uber dan dibantai Pada zaman Orde Baru bahkan NO ini dicurigai oleh Pak Harto Tidak boleh berkembang, karena Pak Harto takut kalau NO ini besar Nanti dia bisa menggusur kekuasaan saya Sehingga ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU di Muktamar di Cipasung Dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan Karena dia takut kalau NO ini ada di tangan Gus Dur Lama-lama popularitas Suharto ini akan tenggelam Makanya di zaman Suharto NO pun dicurigai Dibatasi dan bahkan diintimidasi Pada zaman Gus Dur jadi presiden pun Gus Dur diturunkan paksa melalui cara-cara tidak konstitusional Oleh karangan gelandangan politik NO juga tidak memberontak kepada negara Tidak datang berbondong-bondong ke Jakarta Lalu menumpahkan darah orang-orang di Jakarta Tidak Bahkan kata Gus Dur ketika itu Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian Negara ini jauh lebih penting daripada sekedar saya Nah ini Gus Dur, daunnya Gus Dur Nah NO itu ya seperti itu NO itu mau digencet, mau ditindas, mau diinjek Tetap dia lebih mementingkan kecintaan kepada negara ini Dan ini semua adalah ajaran Rasulullah Ini semua ajaran Rasulullah Jadi kalau ada ustadz yang biasanya gemar mengusung hilafah-hilafah itu Namanya Felix Yau itu Yang mengatakan bahwa bela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama Islam itu Menurut saya yang ngajinya kurang jauh lah Kitabnya kurang tebel lah, kurang lebih begitu Karena Rasulullah berperang ketika menguasai Madinah itu adalah dalam rangka membela tanah air Bukan perang agama, bawa ibu sekalian Buktinya apa? Rasulullah juga mewajibkan perang itu untuk diikut sertakan orang-orang Yahudi dan orang Kristen Bahkan salah satu korban perang Uhud itu orang Yahudi bapak ibu sekalian Dalam berbagai kitab sejarah, Tarik Apobari termasuk Al-Masudi juga menulis ini bahwa Salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi Namanya Mukhoirik Ibnu Ta'laba Mukhoirik ini orang Yahudi Korban perang Uhud Sampai kemudian Sama istrinya, perang Uhud itu kan terjadi hari Sabtu Kalau hari Sabtu itu orang Yahudi tidak boleh keluar rumah Sampai ketika Mukhoirik mau berangkat perang itu Oleh istrinya ditegor Mukhoirik kamu mau kemana? Ini kan hari Sabtu Nggak boleh kita keluar rumah Lalu kata Mukhoirik Saya harus membantu Nabi Muhammad Karena atas Nabi Muhammad lah kita bisa hidup dengan damai di Madinah Lalu kemudian Mukhoirik meminta secari kertas Ambilkan saya secari kertas Lalu Mukhoirik menulis surat wasiat Kalau saya mati dalam perang Tiga kebun kurma saya akan saya hibahkan kepada Nabi Muhammad Berangkatlah Mukhoirik berperang di Uhud Dan ternyata gugur di Uhud Sohabat bingung Para sohabat bingung Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mukhoirik ini seorang syuhada tapi bukan orang Islam Bagaimana ini cara nguburnya? Lalu kemudian Rasulullah menjawab Kalian tidak usah pusing dengan jenazahnya Mukhoirik ini Serahkan kepada keluarganya Biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya Urusan nanti Mukhoirik masuk neraka atau masuk surga Biarlah Allah yang akan memutuskan Nah lalu kemudian Rasulullah membuat satu daw Yang kemudian dicatat di dalam kitab hadisnya Imam Bukhori Dan juga dalam Sunan Abu Dawud Dikatakan bahwa Mukhoirik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi Ini yang ditulis Jadi Kalau kemudian Nabi juga melibatkan orang-orang non-Islam dalam perang Artinya apa? Perang-perangnya Nabi bukan perang agama Bukan perang keimanan Tapi ini adalah perang membela tanah air Yang bernama Madinah Karena di Madinah itu ada bermacam-macam suku Namanya suku Aus, suku Hazrat Ada orang Kristen, ada orang Yahudi Ada pendatang dan ada pribumi Yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor Semua ini kemudian disatukan oleh kanjeng Nabi Dengan satu traktat, satu perjanjian bersama Yang kemudian disebut dengan piagam Madinah Mengapa Nabi kemudian membuat piagam Madinah? Supaya orang-orang yang berbeda di dalam Madinah ini Punya hak dan kewajiban yang sama Dan juga semua orang yang berbeda di dalam Madinah ini Semua harkat dan martabatnya tidak dibedah-bedakan Karena apa? Di dalam salah satu kitab tarikhnya Al-Masudi Diterangkan bahwa Mengapa piagam Madinah itu dibuat? Karena daunnya kanjeng Nabi Bahwa semua manusia Apapun sukunya Apapun imannya Semua itu memiliki harga diri yang sama Nah konsep inilah kemudian yang dipakai oleh para ulama NU Pasca kemerdekaan Bahwa kita semua tidak boleh memaksakan Egonya kita masing-masing Makanya kemudian yang paling lantang ketika itu Untuk menolak piagam Jakarta Yang memaksakan hukum syariah berlaku di negara kita Adalah ulama-ulama NU Mengapa ulama NU menolak ini? Kalaupun misalnya hukum syariah dipakai sebagai undang-undang negara Syariahnya versi siapa yang mau dipakai? Kalau syariahnya NU Ulama Muhammadiyah mau gak? Kalau syariahnya versi Muhammadiyah Ulama NU mau gak? Kalangan Nadien mau gak? Nah lalu kemudian para ulama bersepakat bahwa Tetap kita harus berwadah dalam satu bejana bersama Yang bernama Pancasila Pancasila inilah sebagai satu kesepakatan bersama Yang di dalam konsepnya Nabi Muhammad Yang kita kenal dengan piagam Madinah Hak dan kewajiban semua orang Apapun sukunya, apapun agamanya Diberi kesetaraan yang sama Nah ini kemudian yang juga ditulis oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah Dikatakan bahwa konsepnya Nabi ini disebut sebagai konsep Al-Asobiyah Kesepakatan bersama Kenapa? Kata Ibn Khaldun Karena apapun agama manusia Apapun suku manusia Semua diciptakan oleh Tuhan yang sama Ini Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Nadien Yang orang-orang Muhammadiyah, orang Al-Irsad dan sebagainya Orang Papua, orang Afrika, orang Jawa, orang Madura Ini semua penciptanya adalah Tuhan yang sama Maka kemudian apa? Kata Habib Ali Al-Jifri Ada kitabnya Ini tipis kitabnya Tapi bagus sekali Namanya Al-Insaniya Qoblatadayyum Kenali dulu kemanusiaan sebelum kalian mengenal agama Kalau kalian mengenal agama Lalu kemudian lalai mengenal kemanusiaan Maka kalian akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil di muka bumi Kurang lebih seperti itu Kerjaanmu akan menghakimi bahwa orang yang berbeda dengan kalian adalah kafir Yang harus diperangi dan sebagainya Nah lalu kemudian Dimana letak kemanusiaannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mewariskan Islam kepada kita ini Bapak Ibu sekalian Dengan dua tujuan Satu Menyempurnakan akhlak Yang kedua Menjadikan Islam ini Sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat Ini tujuannya Kalau dibilang Ya enggak agama ini harus pakai politik juga Kesimpulan Al-Masudi Dalam wujud-wujud sahab Dikatakan bahwa Islam ini DNA-nya bukan politik Enggak ada politik-politikan di dalam Islam Apa dalilnya? Nabi tidak mewariskan penggantinya Artinya apa? Nabi mewariskan Islam ini DNA Islam itu bukan politik DNA-nya Islam itu adalah akhlak dan rahmat Itu saja Itulah mengapa kemudian kata Al-Masudi Islam mengalami kegagalan dalam berbagai harokah-harokah politiknya Pembunuhan-pembunuhan terjadi Perang terjadi dan sebagainya Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Kita harus bertumpu kepada dua ini Konsep bernegara itu juga harus Dibujudkan dalam moral Dalam akhlak Dan juga Supaya kita bisa menjadi rahmat Bagi seluruh umat manusia Nabi tidak menggunakan kata mu'min Nabi tidak menggunakan kata muslim disitu Tapi menggunakan manusia sebagai bahasa yang universal Artinya apa? Kita harus bermanfaat kepada manusia siapapun Apapun agamanya dan apapun sukunya Sama seperti yang dilakukan oleh kanjeng Nabi di Madinah Bapak Ibu sekalian Yang paling terakhir adalah Lalu fungsi NU ini dimana hari ini? Mengapa sih NU itu kok tidak ada kadernya Yang ditangkap oleh Densus karena terorisme itu? Nah kita kembalikan kepada ajaran dari para ulama NU itu Ulama-ulama NU mengajari kita untuk selalu tawadduk Kita tidak boleh arogan Tidak boleh sombong Tidak boleh membawa ranah-ranah agama dan keimanan ini Dalam rasa kebencian dan cacimaki kepada orang lain Nah oleh karena itu hari ini NU harus betul-betul kokoh Solit Jangan mau dipecah belah Jangan mau Kalau ada orang yang memecah belah Itu artinya adalah pengkhianat terhadap naghatatil ulama Kalau orang yang ingin memecah belah NU artinya dia ingin merobohkan negara ini Bapak Ibu sekalian Saya sudah datang ke berbagai negara konflik di dunia Mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah sampai ke Amerika Selatan Saya sudah datang bu Ternyata memang yang menjadi penyakit itu adalah ketika orang sulit untuk melakukan kesepakatan bersama Sampai hari ini saya adalah penasehat pemerintahan Somalia Sampai September nanti kontraknya Mereka itu kebingungan sendiri Satu negara itu penganut wahabi semua Satu negara Ulama-ulamanya lulusan Mekah dan Madinah Tapi sampai hari ini perangnya gak selesai-selesai Yang setengah negara itu dikuasai oleh kelompok yang namanya Al-Shabaab Yang setengah dikuasai oleh pemerintahan Somalia yang didukung oleh Saudi Ulamanya lulusan Saudi Semua sepakat mengharamkan maulid Dulu ada kelompok Torikong namanya Azariah Diusir sampai ke Tanzania Tapi perangnya gak selesai-selesai Karena apa? Karena mereka sulit untuk melakukan kesepakatan bersama Nah sehat saya kepada pemerintahan Somalia satu saja Kalian harus membuat Pancasila Tapi telat Gak bisa Oke Kalian harus membuat Nahdotil ulama Oh gak bisa Mereka gak bisa Membuat gerakan-gerakan dan organisasi seperti NU Gak bisa Karena mereka juga sudah terlambat Karena ajaran wahabi sudah terlalu mengakar Sehingga akhirnya apa? Mereka berperang satu sama lain Termasuk juga yang paling terakhir Indonesia ini kan negara gak masuk akal Bapak ibu sekalian Indonesia ini ada 17.000 pulau 750 suku 618 bahasa Puluhan agama beserta alirannya Tapi bisa menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia Kalau Indonesia ini ada di Arab Mungkin sudah pecah menjadi 20 negara Kalau Indonesia ini ada di Eropa mungkin sudah pecah menjadi 15 negara Padahal coba bayangin Arab itu kan negaranya kecil-kecil Ada Kuwait Bahrain Oman Yaman Uni Emirat Arab Ada Jordan dan sebagainya Irak Syria Ini kan negaranya kecil-kecil Padahal mereka satu suku Satu bahasa Bisa dikatakan satu agama Kristennya kecil di Arab itu Hanya 4% Tapi mereka gak bisa menjadi satu kesatuan negara seperti Indonesia Gak bisa Ini antik Negara ini negara antik Negara yang mungkin kalau ada di belahan dunia lain gak bisa jadi satu negara Bahkan Yugoslavia yang hampir 300 tahun Ini orang Eropa yang menurut kita isinya orang-orang pintar semua Yugoslavia itu selama 3 abad bersatu menjadi satu negara Pada tahun 90-an mereka pecah menjadi 7 negara Ada Montenegro, Estonia, Serbia Ada juga Bosnia pecah lagi ada Czech ada segala macam Nah ini kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita Apa kuncinya Kalau saya dua Satu karena Pancasila Dua Pancasila kuat Karena ada Nahdlatul Ulama Makanya Bapak Ibu sekalian Berbanggalah kita menjadi Nahdlatul Ulama Karena Nahdlatul Ulama inilah yang menjadi penyambung antara bumi dan langit Ini bukan kaleng-kaleng ini Karena begini Bapak Ibu sekalian Negara-negara yang hari ini berkonflik Menyesal mereka tidak membuat satu organisasi yang bisa menjadi perkat Mereka sejak dulu hanya sibuk membuat tembok-tembok Tapi tidak rajin membangun jembatan Indonesia hari ini yang paling rajin membangun jembatan Menurut saya hanya Nahdlatul Ulama Bukan karena fanatik terhadap NU saya Ini fakta Bahkan teroris pun Dari kader NU Tidak ada satupun yang ditangkap oleh Densus 88 Gak ada Saya bertanggung jawab dengan data ini Kalau ada orang-orang wahabi yang gak percaya Bahwa yang ditangkap oleh Densus itu 99,9% itu orang wahabi Mari daftar ke saya Saya pertemukan langsung dengan terorisnya di penjara Biar mereka yang bercerita Mereka akan membuktikan sendiri Iya saya memang terpapar Hari ini Alhamdulillah ada beberapa mantan-mantan teroris Yang sudah lepas dari penjara Yang sudah bisa kita sadarkan Dan kemudian dengan sukarela bergabung kepada Nahdlatul Ulama Banyak Banyak Bapak Ibu sekalian Bahkan ada satu yang menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Di Solo Ini mantan teroris Ada namanya mantan polisi yang kemudian menjadi teroris Namanya Ustaz Sofyan Sauri Ini NO banget juga Ada beberapa teroris di Poso, Palu Dan di beberapa bagian di daerah Bolaang, Mongondo Itu sekarang jadi pengurus PCNU Bahkan salah satu pengurus wakil ketua PCNU di Gorontalo itu mantan teroris yang tadinya wahabi Waktu jadi wahabi Kaya Pak Karena digaji 20 juta sebulan 20 juta sebulan Wah pakai Innova dia Kemana-mana Nyebarin wahabi Setelah kembali ke NU Naik Supra sekarang Melarat lagi Tapi kata Kata Ustaz ini Yang tidak perlu Ya saya sebutkan Ustaz Robi namanya Ini mudah-mudahan melihat Pasti ketawa Ya sekarang akhirnya Tapi menurut dia Dia lebih berdeka Lebih plong Karena dia tidak merasa terpenjara Tidak gelisah oleh orang yang berbeda Dan bahkan Dia merasa lebih tenang Karena menyebarkan berbagai kecintaan-kecintaan terhadap negara Nah ini Ini yang dialami oleh Ustaz Robi di Gorontalo Bapak Ibu sekalian Mungkin hanya itu yang bisa Saya berikan Mudah-mudahan kita selalu bernaung Di bawah persaudaraan Kalangan Nahdin Di bawah panji ulama Berbagai sanat-sanat keilmuan para ulama Dari Mbah Saifonaholil Nah ini kebetulan Ada guru saya Dari Pondok Pesatren Saifonaholil Dulu saya nyantri di tempatnya beliau Terus kemudian juga kita Punya barokah Dari para ulama Dari para kus Dari Tebu Irang Dari Lirboyo Dan sebagainya Kita harus bertakdim Kepada para Kiai NU Yang sudah mendalui kita Karena beliulah kemudian Mengajarkan kecintaan Terhadap negara ini Dan kemudian juga Kita tidak gelisah oleh Berbagai perbedaan Silahkan Bapak Ibu sekalian Sebenarnya yang paling terakhir Adalah yang ingin saya sampaikan Mari kita jangan sampai Terpecah belah Di bawah panji NU Itu saja Tolong jaga Kalau masih ingin Menginginkan ketentraman Menginginkan Menginginkan ketentraman Dengan hidup Bernegara seperti ini Mari kita perkuat Nahdlatil ulama Karena kalau tidak Kita akan berkubang Konflik seperti Afganistan Suriah Sudan Libya Nigeria Somalia Seperti di Jammu Di Kasmir Ini orang-orang Yang tidak punya Wadah pemersati Seperti yang kita punya Seperti Nahdlatil ulama ini Akhiran Akhiran Ihdinasiratul mustaqim Wallahul muhafiq Ila komitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!